Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia Oke, baik, kita lanjutkan ya pembahasan soal TU CPNS Di sini saya lanjutkan paket soal yang ada di kuisis Yang dibuat oleh si Diki Bagi yang pengen nyoba kuis, si soal-soal ini Dalam bentuk kuis gitu ya, kalian bisa kunjungi link yang saya buatkan di description box ya Jadi nanti soal-soal ini bisa kalian coba sendiri dulu Nah, penjelasannya bisa cek di video yang akan saya jelaskan nanti Baik, kemarin itu sudah selesai soal 1, 3, dan 4 Nah, sekarang kita akan lanjutkan soal 5, dan seterusnya Oke, langsung aja Oke, di sini panjang, ada panjang, lebar, tinggi, sebuah balok Itu berturut-turut adalah 15 cm, 10 cm, dan 5 cm Jika Irfan ingin membuat 10 kerangka balok menggunakan kawat Maka panjang kawat yang harus disediakan Nah, kalau mau bikin kerangka Artinya kita ingin tahu berapa rusuk ya Total panjang rusuk yang membentuk si kerangka balok Nah, kita tahu ya, balok kalau kalian susah memvisualisasikannya ya Balok itu adalah bangun ruang sisi datar Di mana sisi yang berhadapan-hadapan itu sama bentuk dan panjangnya Jadi, di sini ada sisi depan, nanti ada sisi belakangnya juga Yang ini sebenarnya sama dengan sisi yang di depannya Oke Enggak saja ini sama ya Nah, kemudian misal ini sisi atas Nah, ini sisi bawahnya Oke, beginilah kira-kira si balok itu Nah, karena kita akan bikin kerangka balok Otomatis yang kita perhitungkan di sini adalah Panjang rusuk Nah, rusuk itu apa? Rusuk itu ada panjang, lebar, dan tinggi di sini Nah, otomatis kita butuh Apa, total panjang Apa, jumlah panjang, lebar, tinggi si sebuah balok Oke, perhatikan di sini Balok itu punya satu bu Oke, kita hitung ya sama-sama Panjangnya itu ada satu, dua, tiga, empat Kemudian, lebarnya satu, dua, tiga, empat Dan terakhir, tingginya ada satu, dua, tiga, dan empat Oke, berarti total panjang rusuk Balok itu adalah empat kali panjang Ditambah empat kali lebar Ditambah empat kali tinggi Atau empat dikali panjang Ditambah lebar, ditambah tinggi Oke, kita tahu tadi panjangnya lima belas Lebarnya sepuluh Dan tingginya lima Otomatis ini empat dikali tiga puluh Yaitu seratus dua puluh sentimeter Nah, karena dia mau bikin sepuluh balok Berarti kita Apa, butuh gitu ya Panjang Kawat Untuk Nah, ini kan total panjang rusuk ini sama dengan Panjang Kawat Untuk Satu balok Nah, jadi panjang kawat untuk sepuluh balok berapa? Ya, berarti sepuluh dikali seratus dua puluh sentimeter Atau seribu dua ratus sentimeter Atau dalam bentuk panjang meter Satuan meter ini adalah dua belas meter Jadi jawabannya D Next, soal nomor enam Perhatikan gambar berikut Jika sudut ACB adalah dua puluh lima derajat ACB Berarti ini ya Ini yang dua puluh lima derajat Berapakah besar AOB? AOB itu berarti AOB Jadi yang ini Nah, ingat Ini sebenarnya Saya nggak tahu apakah ini masuk ke materi TU Tapi sepanjang yang saya tahu Ini saya nggak pernah ya menemukan soal TU Okto test itu Yang berupa sudut seperti ini Tapi bisa jadi aja gitu ya Dia muncul Oke, untuk pengetahuan aja Ini adalah sudut pusatnya suatu lingkaran Dan yang menempel ke lingkaran itu sendiri Itu adalah sudut keliling Nah, sudut pusat lingkaran Itu sama dengan dua kali sudut keliling lingkaran Oke, karena yang ditanyakan disini sudut pusat Dan yang diketahui adalah sudut keliling Ya, kita langsung tahu nih Sudut AOB Ini kan sudut pusat ya Itu sama dengan dua kali sudut ACB Nah, dua kali dua puluh lima derajat berapa? Lima puluh derajat Jadi jawabannya D Next Dari dua puluh orang yang berkumpul Mereka saling berjabat tangan Maka banyak jabat tangan yang terjadi adalah Oke, ini Ya, ingat jabat tangan itu dilakukan oleh dua orang ya Nah, berarti dari dua puluh orang Itu kita akan mengambil dua orang yang saling berjabat tangan Dan ketika si A lah misalnya Ada A, B, C, D Ini orangnya misalnya dan seterusnya Nah, ketika kita ambil A, B Ya, berjabat tangan Itu sama aja dengan si B berjabat tangan dengan A Nah, ketika susunan A, B, dan B, A itu Maknanya sama Maka ini disebut dengan kombinasi ya Susunan kombinasi Nah, dengan demikian Ketika kita mau menghitung Ada berapa banyak cara Apa? Atau ada berapa banyak jabat tangan yang terjadi Kita bisa menghitungnya dengan cara Menggunakan rumus kombinasi Ada dua puluh orang Dan yang berjabat tangan itu adalah dua orang Dengan demikian Itu adalah dua kombinasi dua puluh Atau kita menyusun dua Apa? Dua objek dari dua objek yang tersedia Dengan susunan yang Tidak memperhatikan urutan Oke, caranya adalah Dua puluh faktorial dibagi Dua puluh dikurang dua faktorial Dikali dua faktorial Gitu Maka ini Bisa kita selesaikan Dua puluh faktorial dibagi Lapan belas faktorial Dikali dua faktorial Nah, dua puluh faktorial itu maknanya adalah Dua puluh kali sembilan belas Kali lapan belas Nah, ini bisa kita stop disini dengan menggunakan faktorial Disini adalah Lapan belas faktorial Dikali dua faktorial Dua faktorial itu artinya adalah Dua dikali satu Gitu Nah, dengan demikian Kita bisa langsung tulis Dua Nah, lapan belas faktorial dibagi Lapan belas faktorial Itu adalah satu Dua puluh dibagi dua adalah sepuluh Sehingga kita punya Seratus sembilan puluh Jabat tangan Gitu ya Oke, ini kembali kombinatorik ya Dari satu kelompok diskusi Yang terdiri atas Lima pria Dan empat wanita Akan dipilih Tiga orang dewasa Secara acak Ya, atau sebenarnya Tiga orang Gak perlu Orang dewasa juga Gitu ya Secara acak Untuk memaparkan hasil diskusinya Banyak cara untuk memilih Dua pria Dan satu wanita Oke Nah, ini kan banyak cara yang ditanya ya Berarti Pemilihan Dua pria Dari lima pria yang ada Dan satu wanita Dari empat wanita yang tersedia Dan Susunan ini Itu adalah Wajib Ada tiga orang Ya, jadi Artinya Dua pasang Apa? Dua orang pria Dan satu orang wanita Jadi ini menunjukkan Susunan Oke, gini Dua orang pria Dipilih dari lima pria Misal yang kita ambil adalah Orang pria itu adalah Orang A B C D E Nah, ketika kita pilih Ya Dua pria Misalnya A B Ya, itu kan sama aja Ketika kita milih B A Kan gitu Nah, ketika urutan tidak diperhatikan Berarti kita menggunakan Formula kombinasi Nah, jadi kita disini Dalam Menghitung banyak cara Laki-laki atau pria Kita menggunakan Dua Dari Kombinasi dua Dua kombinasi Sorry Kombinasi dua dari lima Nah, kita kali Kenapa ini kali? Karena Dua pria Harus dipasangkan dengan Bukan dipasangkan Harus Apa namanya Ada satu wanitanya Maka dikali Dengan satu Kombinasi Sorry Kombinasi satu dari Tiga Nah, sama ya caranya Lima faktorial Per Lima dikurang dua Faktorial Dikali dua Faktorial Kemudian Tiga faktorial Dibagi Tiga dikurang satu Faktorial Dikali satu Faktorial Lalu Ini bisa kita tulis Lima Empat Tiga faktorial Per Tiga faktorial Dikali dua Dikali Tiga Kali dua Faktorial Per Dua faktorial Satu Satu faktorial Itu tetap satu Tiga faktorial Dibagi Tiga faktorial Satu Empat Dibagi Dua Dua Gitu ya Dua faktorial Dibagi Dua faktorial Satu Nah, lalu kita kalikan Lima kali dua Sepuluh Dikali tiga Tiga puluh Jadi jawabannya B Oke, next Ini kayaknya memang Susunan bilangan Semua ya Kombinatorik Semuanya Oke, gak apa-apa Kita lanjut aja Dari Sepuluh Dari sepuluh Calon pengurus OSIS Akan dipilih Ketua Oke Jadi Dari sepuluh Calon pengurus OSIS Akan dipilih Ada yang jadi Ketua Sekretaris Dan Bendahara Jadi ada tiga posisi Banyak cara memilih Pengurus OSIS Adalah Nah, ingat ya Ini kita coba perhatikan Anggaplah Ada A B C D E F Ya, dan seterusnya Pokoknya sampai sepuluh orang Nah, misalnya Ini posisinya nih Ini ketua Ini sekretaris Ini Bendahara Oke Misalnya kita Misalnya memilih Si A B C Nah, dengan Perhatikan Dia berada di kotak mana gitu Kalau A, B, C Yang kita pilih Artinya A menjadi ketua B menjadi sekretaris Sedangkan C menjadi Bendahara Nah, dengan Orang yang sama Kita ubah Letaknya aja Misalnya B di sini A di sini C di sini Nah, ini kan Orang yang sama sebenarnya ya Cuman Dia berada dalam kotak yang berbeda Si B menjadi ketua A nya sekretaris Si C tetap jadi Bendahara Nah, dengan Apa Kita ubah susunannya Itu merubah makna Nah, ketika kondisi ini terjadi Maka, kita akan menggunakan Formula permutasi Atau susunan yang memperhatikan Permutasi Yang memperhatikan urutan Jadi, beda ya Dengan jabat tangan Atau dengan memilih Dua pria dari lima pria tadi Gitu Jadi, karena ini Memperhatikan urutan Maka, kita di sini Menggunakan permutasi ya Yang kita butuhkan Tiga tempat ya Berarti permutasi Tiga dari Sepuluh Nah, formulanya Mirip-mirip dikit Jadi, sepuluh Faktorial Dibagi Langsung di sini Itu Sepuluh Dikurang Tiga Faktorial Jadi, gak perlu Dikali dengan Tiga faktorial lagi Gitu Sehingga kita punya Sepuluh Dikali Sembilan Dikali Delapan Dikali Tujuh Faktorial Nah, kapan kita Tanda-tanda kita berhenti Di tujuh itu Kapan? Nah, saat Di bawahnya ini Sepuluh Kurang Tiga Itu kan Tujuh Faktorial Nah, ini tandanya Ketika Di bawahnya Tujuh Faktorial Nah, yang di atas ini Kita usahakan Berhenti di tujuh Faktorial juga Nah, ketika itu terjadi Kita bisa bagi Tujuh Faktorial Dibagi Tujuh Faktorial Itu satu Sehingga kita punya Sepuluh Kali Sembilan Kali Delapan Itu adalah Tujuh Ratus Dua Puluh Next Bilangan terdiri dari Tiga angka Disusun dari Angka-angka Ini Banyak bilangan Dengan angka-angka Yang berlainan Ya, berlainan Ingat ya Dan lebih kecil Dari 400 Oke Ada berapa banyak? Gitu Nah, ini Untuk lebih memudahkan Kita Kita buatkan Dalam sebuah kotak Yang terdiri Dari tiga kotak Ya, kotak-kotak kecil Yang menandakan Ini adalah Bilangan satu Bilangan dua Dan bilangan tiga Dimana Disini ada syarat Bilangannya Lebih kecil Dari 400 Kalau lebih kecil Dari 400 Itu berarti Bilangan ratusan Yang diawali Atau ya Diawali Dengan angka Ya Dua Dan tiga Ya, karena Kita patokannya Yang disediakan Angka-angka yang disini Ya, satu boleh gak? Enggak, enggak Enggak ada angkanya satu Disini Jadi kita gak bisa pakai Oke Jadi angka yang ada disini Tapi kecil dari empat Itu adalah Dua dan tiga Jadi kita bisa isikan Di kotak ini Ada dua kemungkinan Bilangan yang bisa Menjadi si Bilangan pertama Atau ratusan Nah, sekarang Kita bisa isi Ke kotak berikutnya Dengan Aturan yang Sembarang ya Karena Di kotak selanjutnya Kita bisa bikin Menggunakan Berbagai macam Bilangan Ya, yang tersedia Disini Namun Tidak boleh Bilangan yang sudah Terpakai di kotak pertama Nah, jadi ketika Kita disini kan punya Enam bilangan nih Totalnya Enam bilangan Nah, satu bilangan itu Sudah terpakai Di kotak pertama Otomatis Bilangan yang Di kotak kedua Itu hanya bersisa Lima kemungkinan lagi Oke ya Nah, next Di bilangan ketiga Bilangan ketiga itu Ya, bisa jadi Kita sudah ter Ya, misal ya Misal Bilangan satu Sudah terpakai dua Bilangan kedua Sudah terpakai lima Jadi sisa bilangan Yang bisa kita gunakan Itu hanya ada Empat Kenapa kita Harus Memperhitungkan itu Karena disini ada Kata-kata bilangannya Harus berlainan Ya Jadi apa yang sudah Terpakai di kotak pertama Itu tidak boleh Dipakai lagi Di kotak selanjutnya Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita kalikan Ini semuanya Dua kali lima Sepuluh dikali empat Empat puluh Jadi jawabannya E Oke Ya, next Kita lanjutkan Ke soal Soalnya ada berapa nih? Ada empat belas ya Oke, saya rasa Cukup dulu lah ya Sampai nomor sepuluh ini Kita lanjutkan Di video selanjutnya Ya Entah dengan soal baru Atau bisa Di linkan ini ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati